Halo assalamualaikum teman-teman kali ini saya mau buat donat kuasih juta umat namun kalau salah 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 ambil semuanya ya dan ini sudah beberapa kali saya membuatnya dan selalu hasilnya tidak konsisten so kali ini saya mau minta masukkan untuk para master donat yang mungkin sedang menonton video ini atau teman-teman yang sudah ahli dan membuatnya mohon masukannya ini kenapa ya kalian bisa lihat disini hasilnya tuh seperti ini tidak seperti yang saya harapkan ya saya pengennya tuh kayak ada mulus hemok kemudian ada cincinnya gitu kayak yang premium gitu lah ya tapi ini hasilnya jadinya tuh kayak gini mohon koreksinya teman-teman so jadi ini tuh saya akan kasih tau ke kalian gimana caranya saya buat hingga hasilnya seperti ini Oke yang pertama-tama itu saya naikin dulu raginya saya tes raginya ini saya menggunakan air hangat kurang lebih 4 sendok makan kemudian saya masukin satu sendok makan gula pasir aduk-aduk-aduk-aduk-aduk-aduk-aduk-aduk-aduk lanjut saya masukin ragi instan satu sendok makan penuh masuk kemudian aduk lagi hingga merata selanjutnya saya tutup nah ini saya biarkan kurang lebih 7 menit ya untuk teman-teman bisa diamin sampai 10 menit juga ya oke selanjutnya sambil nunggu raginya naik ini saya siapin dulu untuk bahan keringnya atau bahan yang lainnya saya menggunakan tepung terigu sebanyak 3 cup dua tiga dan saya tambahin lagi satu cup tepung kentang ini resep yang saya sukai ya cuman hari ini ini saya baru buat untuk tekaran yang agak lebih selanjutnya saya kasih vanili bubuk setengah sendok teh lanjut margarin satu sendok makan penuh kemudian telur satu butir saya pecahin di tempat yang lain lalu saya campurin masukin semuanya takutnya busuk ya tapi kalau kalian sudah yakin langsung aja udah so sekarang nah ini dia raginya setelah 7 menit udah naik kayak gini so ini mau saya masukin campurin terus semuanya ke bahan yang lainnya Oke persihin dulu gelas raginya selanjutnya ini mau saya adon minta tolong bantuan si mama mixer Oke mama mixer akan membantu saya untuk mengadon dan ini saya siapin airnya kurang lebih 300 ml meskipun nggak kepake semua nah ini saya masukin aduk dulu ya jadi ini ya cara saya membuatnya saya aduk dulu lalu saya masukin airnya sedikit demi sedikit saya masukin airnya di tempat ragi tadi ya bersihin raginya sekalian oke lalu tuangin ke adonannya sambil diaduk oleh mama mixer nah jadi untuk airnya ini saya hanya kepake oke 175 ml masuk lagi airnya sedikit demi sedikit oke ini saya kasih lagi airnya sedikit aduk 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 lagi terima kasih ya mama mixer ini sudah cukup tadi adonannya segini ya rupanya saya baru nyadar saya rasa ini masih terlalu keras mungkin ya sebelum-sebelumnya itu lebih lembek dari ini teman-teman mohon masukkan apa yang salah disini jadi gini ya hasilnya ini mau saya istirahatkan dulu oke saya tutup dengan piring saya istirahatkan selama satu jam selanjutnya sambil nunggu adonannya naik nah ini saya menyiapkan untuk toppingnya ini saya menggunakan coklat betang coklat tulip ini saya parut dulu secukupnya ini udah cukup selanjutnya ini mau saya lelehin bersama margarin supaya dia nggak terlalu kental ya si coklatnya ini kita lelehin dulu oke ini cukup nah ini tinggal diaduk aduk piringnya masih panas jadi diaduk cepat biar kecampur semuanya ya si coklat dengan si margarinnya nah ini udah siap ini dia penampakan rotinya adonannya udah naik kayak tadi ya dia kayak berpori saya rasa ini ini lagi satu suspect ya kecurigaan saya saya rasa ini juga saya terlebih waktu mengistirahatkannya itu lebih ya ya mungkin lebih terlalu lebih ya karena memang tadi saya sudah buat buat pekerjaan lain juga ya urus anak dan sebagainya sebagainya jadi terlewat sedikit oke nah biasanya itu 10 menit sebelum satu jam itu udah saya ini sih kempesin adonannya tapi hari ini sudah satu jam pas lebih dikit oke ini adonannya tampilannya kayak gini ini mau saya bagi-bagi saya bagi-bagi dapat 13 ada 13 biji dan ini mau saya bulat-bulatin dulu oke nah ini saya tidak punya waktu banyak ya tapi saat ini saya bulat-bulatin seperti teman-teman lihat disini itu tuh nggak yang nggak yang mulus banget permukaannya itu saya udah letak ya di loyang mungkin karena itu juga ya teman-teman kesalahan saya ya tidak rapi ya saya ininya boleh bulat-bulat bulat ini saya istirahatkan 15 menit dan udah selanjutnya saya siapin panenya panasin minyaknya di api kecil saya siapin tepung terigu ini untuk bantu saya untuk lubangin si donatnya ya pakai jari jadi dia nggak lekat-lekat gitu nah ini teman-teman perhatikan ya donat saya dia nggak rapi ya permukanya ya kemudian dia seperti terlalu kering ya tadi saya lihatnya seperti terlalu kering entah karena terlebih waktu beristirahatnya atau kah tepung apa tepung kentangnya itu terlebih atau gimana ini atau kurang airnya itu sih ya sospek saya oke segini saya goreng saya bulat-bulatin eh apa lubangnya kayak gini dengan dua jari lalu cus goreng saya goreng pakai pan yang kecil yang tinggi kayak gini jadi minyaknya itu bisa masuk banyak meskipun taruh sedikit dan teman-teman bisa lihat ini tampilannya seperti itu ya oh iya sumpit tadi itu gunanya supaya lubangnya itu tidak ketutup nah ini ya digitu-gituin aja supaya lubangnya nggak ketutup nah kemudian si tusuk gigi ini buat nusuk si balon-balonnya itu ya nah ini loh teman-teman ini loh ini loh ini loh apakah minyaknya kebanyakan atau gimana ya nggak ada cincin-cincinnya jadinya tuh kayak gitu ataukah karena saya pakai tepung kentang kali ya oke nah jadinya udah gini deh jadinya tidak rapi manis cantik dan mulus iya ya adonnya adonnya aja ngebentuk bulatnya aja nggak rapi gimana mau ngarepin hasil yang rapi ya kan ya aduh oke dan ini juga terlihat seperti pecah-pecah ya iya iya saya semakin yakin kalau adonnya saya ini terlalu kering ya kan temen-temen master ya Bunda ya Bunda Bunda yang sudah pandang buat donat mohon masukkannya ya di komen di bawah biar kita belajar sama-sama oke nah jadi ini hasilnya yang tadi saya goreng-goreng itu ini saya mau kasih topping topping-topping tapi saya kasih topping ini saya semir dengan si coklat tadi yang saya lehin lalu saya tap-tap dengan Mrs. Seres Mrs. Seres ini Mrs. Seres saya stoknya sisa segini aja ya jadi yang selanjutnya itu saya tabur-taburi aja berhemat oke tapi nih loh temen-temen resep ini tuh saya suka banget karena rasanya tuh enak lembut dan ada rasa khas gimana gitu pokoknya sangat enak ya untuk saya ini resep juga saya tidak dapat dari mana-mana saya apa ya coba-coba aja dan Alhamdulillah ini tuh sedap menurut saya oke nah ini temen-temen lihat ya tampilan dalamnya itu kayak gini loh nah kalau saya sobek seperti itu ya saya semakin yakin kalau ini adonannya terlalu kering mungkin ya kurang airnya oke ini resep sudah bagus mohon ya teman-teman untuk teman-teman yang nonton video ini dan melihat ada kesalahan-kesalahan apa mohon komen di bawah teman-teman untuk sama-sama kita belajar oke 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 oke